Intro Tutorial Mata Kuliah Arbitrase Mediasi dan Negosiasi Topik ke-10 dari 30 Topik Pengaturan Mediasi di Pengadilan Disediakan di Global Tutorial Berbagai peraturan terkait dengan penyelesaian sengketa perdata di pengadilan telah dikeluarkan yang dimulai dengan proses perdamaian dalam HIR dan REBG yang dilanjutkan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan Pada dasarnya, sebagaimana di dalam pertimbangannya PERMA No. 1 Tahun 2008 ini hanya bersifat sementara dikeluarkan demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata sambil menunggu dikeluarkannya Peraturan Perundang-Undangan yang khusus, secara langsung mengatur, mengenai hal itu serta memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan saat ini Dalam pertimbangan kedua PERMA 2 Tahun 2003 dan PERMA 1 Tahun 2008 tersebut dapat diketahui bahwa mediasi dinilai sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan Atas dasar itulah, pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus atau adjudikatif Hukum acara yang berlaku, baik pasal 130 HIR maupun pasal 154 RBG Keduanya telah membuka peluang dengan mendorong para pihak untuk menempu proses perdamaian yang selanjutnya dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan negeri Pasal 130 HIR berbunyi sebagai berikut 1. Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri dengan bantuan ketua, majelis hakim, mencoba untuk mendamaikan mereka 2. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang, dibuat sebuah surat, akte, tentang itu di mana kedua belah pihak dihukum, difonis, untuk menepati perjanjian tersebut surat mana akan berkekuatan hukum sebagai putusan biasa 3. Putusan yang demikian tidak diizinkan untuk dibanding 4. Jika pada waktu mencoba mendamaikan kedua belah pihak, diperlukan seorang juru bahasa maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu Pasal 154 RABG berbunyi sebagai berikut 1. Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua, majelis hakim, berusaha mendamaikannya 2. Bila dapat dicapai perdamaian maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum, difonis, untuk menaati perjanjian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa 3. Terhadap suatu putusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding 4. Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal berikutnya Pada dasarnya, perintah undang-undang kepada hakim untuk mendahulukan proses perdamaian dalam penyelesaian sengketa adalah bersifat memaksa, imperatif Dalam pasal 2 ayat 3, perma nomor 1 tahun 2008 Hal ini ditegaskan di mana kelalaian hakim untuk melaksanakan mediasi berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR dan pasal 154 HIR di atas mengakibatkan putusan pengadilan batal demi hukum Di sini hakim perlu untuk memuat keterangan bahwa proses perdamaian sudah dilalui di dalam berita acara pemeriksaan Jika dia tidak memuat keterangan tentang upaya yang dilakukannya untuk mendorong para pihak menyelesaikan sengketanya melalui perdamaian terlebih dahulu maka putusan hakim tersebut mengandung cacat formil Akibatnya, pemeriksaan oleh hakim terhadap perkara tersebut batal demi hukum Tahap Pramediasi Tahap Pramediasi adalah tahap sebelum dimulainya mediasi yaitu suatu tahap di mana hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi Pada tahap ini, hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi yang ada di dalam perma nomor 1 tahun 2008 ini kepada para pihak yang bersengketa Dalam perma tersebut, tahap pramediasi ini diatur dalam bab 2 mulai pasal 7 sampai dengan pasal 12 yang ketentuannya akan kita bahas di bawah Dalam pasal 7 dapat dibaca kewajiban hakim pemeriksa perkara dan kuasa hukum Dalam pasal ini disebutkan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri ke dua belah pihak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu Dalam hal ketidakhadiran pihak turut tergugat, hal ini tidak menghalangi pelaksanaan mediasi Selanjutnya, hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi Demikian pula, kuasa hukum dari para pihak memiliki kewajiban untuk mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi Dalam tahap pramediasi juga diatur mengenai hak para pihak untuk memilih mediator Terdapat beberapa pilihan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 Para mediator yang dapat ditunjuk oleh para pihak, yaitu Pertama, hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan Kedua, advokat atau akademisi hukum Ketiga, profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa Dan keempat, hakim majelis pemeriksa perkara Atau kelima, gabungan pertama dan keempat Kedua dan keempat, atau ketiga dan keempat Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator Pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri Dalam kaitan itu, untuk memudahkan para pihak memilih mediator Pasal 9 ayat 1. Menentukan bahwa ketua pengadilan menyediakan daftar mediator Yang memuat sekurang-kurangnya 5 nama mediator Yang disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator Di sini ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat Semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan Agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, ketua pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator Mengenai evaluasi kemampuan dan performance, para mediator, ketua pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator Jika ditemukan alasan-alasan objektif, misalnya mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidaktifan setelah penugasan, atau terjadi pelanggaran atas pedoman perilaku Maka ketua pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator Pemilihan mediator oleh para pihak ini ada batas waktunya, yaitu hanya dua hari Sebagaimana diatur dalam pasal 11, setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama Hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama dua hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim Mengenai honorarium mediator, perlu dibedakan antara penggunaan jasa mediator hakim dan bukan hakim Untuk penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya, sedangkan uang jasa mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak Tentu saja, pada dasarnya dalam proses pemilihan mediator ini terdapat dua kemungkinan, yaitu berhasil dan tidak berhasil Mengenai kemungkinan pertama, yaitu jika para pihak berhasil maka mereka harus segera menyampaikan mediator pilihan mereka ini kepada ketua majelis hakim Selanjutnya, ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas Tetapi jika kemungkinan kedua yang terjadi, yaitu para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikandaki Maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator Ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator Bagaimana jika pada pengadilan yang sama tersebut tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat? Dalam hal ini, hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator Sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 ayat 6 Tujuan dari semua ini adalah agar mediasi tetap dijalankan sebelum perkara dapat diperiksa oleh majelis hakim melalui proses persidangan biasa Dalam tahap pramediasi ini, para pihak harus melaksanakan proses mediasi dengan itikat baik Bahkan, salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan itikat tidak baik Tahap mediasi Selanjutnya, tahap terpenting dalam proses penyelesaian sengketa ini Yaitu tahap mediasi yang didalamnya terdiri dari beberapa tahap yang harus dilakukan dalam pelaksanaan proses mediasi Tahap-tahap dalam proses mediasi itu dimulai dengan penyerahan resume perkara Yang diikuti dengan penentuan lama waktu pelaksanaan kegiatan mediasi Lihat pasal 12 perma nomor 1 tahun 2008 Waktu yang diberikan kepada para pihak agar masing-masing menyerahkan resume perkara Kepada satu sama lain dan kepada mediator Adalah 5 hari kerja Yaitu terhitung setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati Bagaimana jika para pihak gagal dalam memilih mediator Dalam situasi demikian, dalam waktu paling lama 5 hari kerja Masing-masing pihak diharapkan menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk Berapa lama berlangsungnya proses mediasi? Proses mediasi sendiri berlangsung paling lama 40 hari kerja Sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim Para pihak dapat pula melakukan mediasi secara jarak jauh dengan menggunakan peralatan komunikasi Dengan syarat mereka memerlukan dan menyepakatinya Atas dasar kesepakatan para pihak Jangka waktu mediasi pun dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja Sejak berakhirnya masa 40 hari tersebut Yang menarik adalah Jangka waktu proses mediasi ini tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara Lihat pasal 13 ayat 4, 5, dan 6 perma nomor 1 tahun 2008 Dalam tahap mediasi ini Lihat pasal 15 perma 2 tahun 2008 Diatur pula tugas-tugas mediator sebagai berikut Pertama, mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati Kedua, mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi Ketiga, apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus Dan, mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka Dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak Yang dimaksud kaukus Di atas adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya Bagaimana dengan ahli yang diharapkan terlibat dalam proses mediasi? Mengenai keterlibatan ahli ini, para pihak atau kuasa hukum perlu menyetujui apakah mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu Untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak Dalam hal ini, para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli tersebut Selanjutnya, mengenai semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi Ini ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan Bagaimana kaitan antara kewenangan mediator dan kegagalan mediasi? Dalam hal ini, pada dasarnya mediator memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa mediasi gagal untuk dilakukan Pasal 14 menyatakan beberapa hal, yaitu Pertama, mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut Kedua, jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi ternyata melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang secara langsung berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi Dalam hal demikian, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap Di samping itu, dalam pasal 18 disebutkan, jika setelah batas waktu maksimal 40 hari kerja para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim pemeriksa perkara Segera, setelah menerima pemeriksaan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku Dalam hal para pihak gagal mencapai kesepakatan adalah, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain Demikian pula, catatan mediator wajib dimusnahkan, dan mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan Akhirnya, mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi Lihat pasal 19 perma nomor 1 tahun 2008 Dalam hal mediasi berhasil dan menghasilkan kesepakatan perdamaian Para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditanda tangani oleh para pihak dan mediator Dapat terjadi bahwa para pihak dalam proses mediasi ini diwakili oleh kuasa hukumnya Dalam hal demikian para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai Sebelum para pihak menanda tangani kesepakatan, mediator pun harus memeriksa materi kesepakatan perdamaian Hal ini untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikat tidak baik Mengingat proses mediasi ini merupakan mediasi di pengadilan negeri Maka selanjutnya para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian tersebut Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian Dalam hal para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian Maka kesepakatan perdamaian harus memuat klosula pencabutan gugatan dan atau klosula yang menyatakan perkara telah selesai Pasca mediasi, akta perdamaian Perdamaian, yang dibuat dalam bentuk akta perdamaian, merupakan hasil akhir dari proses mediasi di pengadilan jika proses tersebut berhasil Pada dasarnya, akta perdamaian tidak hanya berlaku untuk proses mediasi di pengadilan, tetapi juga di luar pengadilan Berdasarkan Pasal 23 Perma No. 1 Tahun 2008 Pihak yang bersengketa, dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian Pertamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian Yaitu dengan cara mengajukan gugatan yang wajib dilampiri dengan kesepakatan perdamaian Dalam kaitan itu dapat Anda lihat bahwa dalam penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan di pengadilan Terdapat hubungan yang erat antara perdamaian dan mediasi Perdamaian diatur dalam buku 3 KUH Perdata Bab 17 Yaitu Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 Kuh Perdata Pengertian perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1851 adalah Suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak Dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang Mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung, sedang diperiksa di pengadilan Atau mencegah timbulnya perkara bila persetujuan tersebut dibuat secara tertulis Digunakannya kata persetujuan dalam pengertian tersebut relevan dengan pengaturannya Mengingat istilah perdamaian disebutkan di dalam buku 3 KUH Perdata tentang perikatan Artinya, perbuatan perdamaian terkandung di dalamnya adanya kata sepakat atau persetujuan dari para pihak Di mana mereka, para pihak yang bersengketa, harus menerima hasil perdamaian tersebut secara sukarela Dan selanjutnya masing-masing tidak dapat mengingkarinya secara sepihak Penerimaan secara sukarela ini pada dasarnya menjadi syarat sahnya perjanjian Sehingga isi kesepakatan, perdamaian, tersebut memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang Dengan demikian, dari istilah perdamaian tersebut terkandung dua hal sebagai berikut 1. Untuk dapat dianggap sah harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata Yaitu A. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya B. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan C. Suatu pokok persoalan tertentu Dan D. Suatu sebab yang tidak terlarang 2. Untuk mencegah pengingkaran secara sepihak Pasal 1338 Ayat 2 Menyatakan bahwa persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali Selain dengan kesepakatan kedua belah pihak Atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang Mengenai perlu tidaknya dibuatkannya perdamaian dalam bentuk otentik Pasal 1851 hanya mensyaratkan bahwa suatu perdamaian harus dibuat dalam bentuk tertulis Jadi tidak harus dibuat dalam akta notaris Namun demikian, hal ini perlu dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1867 Hingga Pasal 1870 KUH perdata Suatu akta otentik Yaitu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang Dan dibuat oleh atau di depan yang berwenang Untuk itu di tempat dibuatnya akta Memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya Jadi, dapat disimpulkan bahwa perdamaian Meskipun cukup dibuat secara tertulis Sebaiknya dibuat dalam bentuk akta otentik Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari Mengenai Pasal 130 HIR dan 154 RBG Yang menentukan bahwa pada permulaan pemeriksaan Pengadilan Negeri memberi kesempatan para pihak yang bersengketa Untuk melakukan perdamaian di depan pengadilan Dalam hal telah tercapai perdamaian Pengadilan akan membuatkan akta perdamaian untuk para pihak tersebut Yang merupakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Dengan kata lain, akta perdamaian yang dibuat oleh pengadilan Yang telah menjadi kesepakatan para pihak Tidak dapat dilakukan upaya banding Kesepakatan perdamaian di pengadilan telah menjadi putusan tertinggi Yang memiliki kekuatan final dan mengikat Lebih tegas disebutkan dalam Pasal 1858 Bahwa bagi para pihak yang bersangkutan Suatu perdamaian mempunyai kekuatan Seperti suatu keputusan hakim pada tingkat akhir Perdamaian itu tidak dapat dibantah Dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum Atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan Dengan demikian, dengan adanya lembaga perdamaian Hal ini akan mencegah terjadinya proses pemeriksaan berlarut-larut Yang pada akhirnya akan memboroskan waktu, biaya, dan tenaga Waktu yang lama, biaya yang mahal, dan tenaga yang banyak Yang kesemuanya itu perlu dikeluarkan dalam proses pemeriksaan perkara Sampai putusan dijatuhkan Merupakan alasan utama mengapa perdamaian Dan mediasi menarik untuk dipilih Mengenai isi kesepakatan perdamaian Hal ini diserahkan sepenuhnya kepada para pihak untuk menentukannya sendiri Hal ini terkait dengan asas kebebasan berkontrak Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 Ayat 1 Yang menyatakan bahwa Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku Sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya Dari keseluruhan urayan pengaturan perdamaian di pengadilan di atas Pengaturan mediasi nampaknya memiliki banyak kesamaan Atau bahkan telah mengadopsi ide kelembagaan perdamaian Sebagaimana diatur dalam KUH perdata tersebut Demikianlah materi topik ke-10 tutorial Mata kuliah arbitrase mediasi dan negosiasi Channel Global Tutorial Dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan Termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan Agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan Jangan khawatir jika belum langsung paham Untuk pemahaman yang lebih baik Putar dan dengarkan video ini berulang-ulang Subscribe dan like Agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini Agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini Sekian dan terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!